Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Budi Santoso, General Manager Uni Dien akan membacakan pernyataan resmi PT Geodipa Energi perihal kecelakaan kerja di Uni Dien PT Geodipa Energi Persero menyampaikan bahwa benar telah terjadi kecelakaan kerja di wilayah kerja Geodipa Energi Unit Dien tepatnya di PED 28 dapat dipastikan juga bahwa kejadian tersebut tidak terjadi ledakan di salah satu sumur ataupun terjadi pada sumur pengeboran tetapi terjadi pada sumur eksisting PLTP Dien Unit 1 yang sedang dilakukan perbaikan oleh rig kontraktor pada saat kejadian tersebut relief valve terbuka secara otomatis di bawah standar tekanan yang seharusnya saat kejadian tersebut sedang dalam proses investigasi kecelakaan tersebut terjadi pada 12 Maret 2022 pukul 14.55 di PED 28 yang berlokasi di Dien Batur Kabupaten Banjarnegara kejadian ini berawal dari kegiatan puencing sumur kemudian salah seorang pekerja yang merupakan pelaksana pekerjaan walkover berinisiatif memeriksa relief valve di matpam 1 yang terbuka secara otomatis kemudian pekerja tersebut jatuh pingsan dan dievakuasi ke puskesmas kejajar 1 Wonosobo diduga korban terpapar gas beracun yang keluar bersama dengan air pada saat relief valve terbuka otomatis dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut seluruh SOP sudah dijalankan sesuai dengan standar keamanan dan keselamatan kerja yang berlaku dan dapat dipastikan bahwa tidak ada masyarakat yang menjadi korban dalam kejadian tersebut malah